Nah kan beberapa album Dialog Dini hari ini direkam di Antida. Kecuali album pertama yang gak di Antida. Sisanya semua disini. Sisanya disini ya. Apakah Mike di Antida cukup meng-cover kebutuhan seorang Denny Surya? Selain Mike juga apa yang Denny Surya pilih? Ruangan kah? Pre-amp kah? Ya pastinya. Kalau dicari studio yang bagus gitu. Mungkin pada saat saya sempat korekaman beberapa lagu di Jakarta gitu. Di studio yang besar juga. Cuman sekarang tergantung aja sih kebiasaan. Kalau misalnya kamu dikasih waktu lebih lama di studio di Jakarta untuk kenal sama ruangannya mungkin akan dapat maksimal ya. Tapi karena Antida pada saat sebelum ada Antida disini masih yang lama saya sudah sama Gunganom ini sampai membangun ini saya terlibat disini juga. Jadi saya paham gitu harus bagaimana harus bagaimana. Jadi ya butuh waktu aja sih. Karena disini lebih lama jadi saya lebih nyaman. Lebih tahu harus bagaimana. Jadi pertama juga harus nyaman dengan studionya dulu ya? Pasti. Dan mengenal dulu. Jadi gak asal ah gue mau sewa studio recording langsung duta-duta-duta. Gak mungkin juga ya? Kalau pengalaman saya sih kebanyakan fail ya. Meskipun kita sewa studio yang 500 dolar per shift gitu. Tapi kalau kita gak paham gitu gak kenal sama studionya. Dimana mau naro drum. Terus respon ruangannya seperti apa. Karena recording kan pengaruhnya ruangan juga kan. Ya benar. Gitu. Jadi so that's why Dialog Dinihari dari album kedua berarti ya? Kedua ya. Sampai yang berapa ini? Kedua ini lah. Gimana ini dramanya gak ingat sudah album berapa? Sudah ini sudah ngeluarin The Gritus belum? Lima, lima. Gritus of Dialog Dinihari sudah ngeluarin. Masa kalah sama Scorpio. Belum belum udah ngeluarin The Gritus. Bandnya masih band daerah soalnya. Oke jadi micing sangat penting. Ruangan dan preamp juga ya. Ya preamp membantu. Membantu. Tapi yang paling sebenarnya yang preamp kan gak bikin soundmu jadi bagus sebenarnya. Yang paling penting ya gear yang kamu pakai, tuning sama mainnya gimana. Sidramer itu sendiri. Jadi buat, masukkan juga buat teman-teman mungkin kalau mau recording yang penting satu harus kenal dulu dengan sound studio recordingnya. Ya sama kenali dulu dirimu sendiri maksudnya. Ya. Harus bagaimana tuh. Lu mau kayak gimana. Seperti Dany Surya ini ya. Setiap musisi kan selalu punya signature masing-masing. Apa yang menjadi ciri khas dari Dany Surya yang bisa bikin orang bilang, nah ini nih Dany Surya banget. Misalnya kayak gitu. Gak tau kalau itu. Loh gak mungkin dong ya kan gak mungkin dong. Atau mungkin ada satu skill yang Dany Surya sangat suka dan selalu dipakai. Misalnya kalau dulu aku inget banget itu kayak drumernya si Laun Seven yang lama itu siapa yang namanya. Anton ya kan selalu fill in-nya gitu aja makanya dikeluarin kan dia. Oh iya iya iya. Gitu. Tapi itu ternyata kan sebagai ciri khasnya dia sebenarnya. Ya iya iya. Nah mungkin Dany Surya ada sendiri skill apa yang. Waduh gak tau kalau itu saya susah ya. Susah aku menjabarin. Cuman kalau misalnya. Yang paling suka deh misalnya aku suka kalau lagi main gini gitu. Dan yang saya sering pakai diaplikasikan ke pada saat saya drumming pastinya kan single stroke sama double stroke. Single stroke dan double stroke. Kadang paradiddle. Kadang paradiddle. Itu basic kan belajar drum harus bisa tiga itu kan. Iya basic emang. Ya maksudnya ya karena itu yang saya suka dan menurut saya itu efektif. Efektif. Iya jadi tanpa berpikir pun dan tanpa harus taruh dimana kadang-kadang sudah otomatis kepake gitu. Maksudnya tinggal pilih aja saya di bagian ini pakai double stroke atau pakai single stroke. Atau pakai paradiddle. Itu tergantung feeling kali ya. Tergantung feelingnya. Dan bunyinya pasti beda kan. Iya iya. Gitu. Kira-kira bisa dicontohin gak ketika lagi fill in dengan. Itu hal yang simple sebenarnya tapi. Iya simple sekali sih. Sangat membantu. Bahkan itu basic ya. Saya contohin sedikit ya di lagu yang ntar saya bawain. Secara gak langsung saya pakai double stroke. Double stroke. Karena menurut saya secara bunyi beda dan agak nyambung sama Mas Gimbal kan. Ininya apa namanya. Genjrengannya itu. Genjrengnya ritem. Iya itu. Di lagu itu. Jadi pada saat workshop gitu sudah ada di otak bunyinya seperti itu. Cuman aplikasinya kadang kan beda kan. Karena saya mainin langsung kan. Kalau misalnya gambar di komputer atau pakai kunci B gitu. Iya. Bungut. Agak beda kan kadang sama jadinya terus dadangnya bilang ada yang aneh. Pas aku juga dengernya ada yang aneh. Misalnya pilihan di beat lagu ini. Di lagu Pralaya. Sebentar. Oke micnya sudah dinyalain lagi. Bli today. Mic. Ngomongnya. Di lagu Pralaya beat first itu bunyinya itu adalah. Duk cita duk. Duk cita duk. Nah pas pada saat saya aplikasiin. Ada beberapa opsi yang saya pakai waktu itu. Ada satu yang. Terus begitu digabung sama lagunya kok kayak ada yang putus ya. Terus saya harus sambung. Saya harus pakai single stroke berarti kan. Supaya nyambung. Kalau ini kan masih kayak. Jadi kosong gitu ya. Iya kosong kan. Kurang isi. Terus saya denger kok. Kayak gak cocok ya terlalu static mungkin. Terus. Ya udah. Coba dia dikombinasiin. Jadi apa ya. Saya coba pindahin. Hi-hat ini yang bikin static pasti. Karena dia agak agresif kan. Kalau di. Secara sound. Produksi sound. Ini paling agresif sebenarnya. Paling nakal. Ya paling nakal. Karena dia akan bocor ke snare. Itu paling sering direcording. Benar. Problemnya engineer itu adalah. Ngilangin suara hi-hat di snare. Ngilangin suara hi-hat di tom. Ngilangin suara hi-hat di overhead. Satu-satunya jalan. Bisa aja. Jadi ada trik saya yang mungkin bisa saya share juga. Dia dibalancing sendiri. Balancing cara mainmu. Oke. Seberapa kerasnya mungkin. Cara latihannya mungkin taruh mic di atasmu. Satu. Ngilangin beat. Dengerin disana. High handnya kekerasan gak? Kalau kekerasan pelanin lagi. Itu salah satu cara saya. Buat nyiasatin. Tekniknya ya? Tricknya ya? Gak tau kalau yang lain ya? Gak tau. Itu perspektif saya. Terus habis itu. Ngomongin peralaya tadi. Saya coba aja di. Coba supaya suaranya agak deket sama si akustik. Saya pindahin ke ring. Ke ring sini. Dengan pattern yang sama. Itu pake single stroke kan? Itu pake single stroke ya? Nah sekarang saya mau. Saya dengerin masih statik kan? Masih statik? Iya. Terus saya coba. Saya coba lagi berusaha cari. Otomatis pasti keluarnya yang favorit saya kan? Si double stroke itu. Si double stroke nya baru keluar. Dan pasti dia produce sound beda lagi. Iya. Ini tadi pake. Sedikit sih cuman itu selera kan? Selera. Saya ya double stroke. Double stroke. Favorit saya. Favoritnya Blidenya adalah double stroke. Itu signaturnya ya? Gak tau. Gak tau. Ya bisa jadi. Ternyata udah menemukan kan? Gitu. Kesukaannya adalah double stroke. Ada lagi mungkin yang mau di sharing? Kalau latihan paling di rumah yang paling sering ya karena dia double stroke mungkin double stroke sama ada sedikit kombinasi mungkin supaya melatih sedikit apa ya, organize tangan dan otak mungkin ya. Misalnya. Misalnya. Oke. Oke. Biar lebih kedengeran high hat. Oke high hat nya lagi dibuka. Mungkin saya lebih ada sedikit bikin organize buat si high hat. Jadi menurut karena menurut saya itu butuh manajemen otak juga simpel sih cuman menurut saya itu efektif kalau misalnya bermanfaat buat teman-teman disini silahkan. Saya pake double stroke seper enam belas. Double stroke seper enam belas. High hat nya seperempat. Terus repeating kedua di bilang di bar kedua high hat ini saya jadikan triplet. Oh jadikan triplet ya. Jadi feelnya triplet gitu tapi saya bawa ke note empat perempat itu seperti subdivision namanya kali ya. Coba bisa dicontohin. Oke ini seperempat. Yang ketiga di belas. Bisa denger? Bisa denger high hat nya gak? Oh ya. Dengar high hat nya? satu, satu, dua, 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 dua. Once. One, two, three, one, two, three, four One, two, three, one, two, three, one, two, three, One, two, three. Kayak gitu. Jadi seperempan. Mungkin bisa dicoba di rumah. Itu konsepnya. Kalau misalnya teman-teman punya ide lain buat VARIAS maintenant yang Kung Kick mungkin, atau yang bebas sih. Tapi kalau saya pribadi, saya suka... Denny Surya banget lah ya. Bukan Denny Surya banget. Cuman... Seperempat, triple-seperempat gitu. Saya ingin mengkonsep aja cara saya latihan. Oke. Jadi karena favorit saya adalah main simple, efektif. Jadi menurut saya itu simple dan efektif. Itu yang simple dan efektif menurut Denny Surya. Iya dan sering saya jumpai di setiap produksi lagu atau apa, triple-seperempat paling sering dijumpain. Terus seperempat paling sering. Ada seperempat juga. Ada seperempat di snare-nya. Oke itu tadi... Demonya Denny Surya ya. Luar biasa. Semoga bermanfaat ya. Saya dikasih tau. Bagaimana secretor-nya dia. Besok-besok harusnya terus ada gini nih. Teman-teman drama yang lain gitu. Iya. Siapa gara-gara The Next? The Next? The Next? Bukan The Next Denny Surya ya. Denny Surya apa Denny Surya aja? Siapa ya? Ada Nova kan. Ada... Ada... Siapa ya? Palel. Ada Palel juga. Ada Kiki. Kiki Zat Kimia. Masih ya di Zat Kimia? Zat Kimi-i ininya. Oke. Sudah dikah. Selain di... Selain... Selain di... Selain di... Selain Rek Miami. Terima kasih.